Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan di video kali ini saya ingin mereview suatu barang sekaligus berbagi pengalaman jadi kalau kalian ingat dulu saya pernah mereview sebuah heatsink fan bermerek al-si am90 ya videonya ada di pojok kanan atas jadi al-si am90 ini udah adem harganya murah eh tapi baru dipakai tiga bulan kipasnya guys kipasnya mati kipas al-si itu jadi harus diputar secara manual pakai tangan gitu ya Oke jadi singkatnya itu enggak saya pakai lagi kipasnya saya ganti ya menggunakan kipas ini dari merek ID coolingnya nah ini diameternya 9 cm jadi cocok ya cuman ini lebih tipis ya enggak setebal kipas al-si dan juga dorongan anginnya pasti lebih lemah ya tapi masih mencukupi ya Nah di sini dalam video pembeliannya saya mendapatkan 4 buah baut ya untuk baut casing dan 4 buah baut untuk radiator Nah jadi bentuknya seperti ini guys kipas jadi saya beli cuman harga Rp70.000 ya Nah kipasnya ukuran sama ya cuman lebih tipis dan juga anginnya tuh ya enggak sekenceng hembusan angin al-si karena ini menggunakan empatnya enggak full low terus kipasnya tuh panjang kabel ini 50 cm ya empat pin kabelnya jadi kecepatan perputaran kipasnya itu adaptif ya kalau full-load yaitu kencang kalau ideal yaitu pelan kipasnya gitu dan kipasnya yang berwarna putih di bagian pojoknya ini ada karetnya ya untuk menahan getaran kalau dipasang di bagian casing ataupun kalau dipasang di radiator jadi enggak berisik ya enggak getar-getar Nah jadi depan belakangnya ada karetnya juga ya ini menggantikannya hitsing menggantikan kipas dari hitsing al-si am90 nya ya Nah lihat di sini masih ada celahnya gitu waktu dulu tuh masih pakai al-si itu rapat gitu ya keram tapi karena di sini kipasnya tipis cuma satu setengah senti jadi masih ada kecelahnya gitu lihat sebenarnya ini bracketnya itu nggak cocok ya guys ya bracket untuk masang si kipasnya ke bagian hitsing tapi saya akal-akalin ya untuk cara ngakilnya pintar-pintar kalian aja ya di sini hitsingnya itu saya lepas ya bagian pengaitnya lalu pengaitnya itu yang berbentuk L seperti ini nah ini saya jepit pakai tangan saya gitu saya tekuk sehingga dia lebih mengecil nah setelah mengecil saya balik saya pasang nih lihat seperti ini ya tuh nah ini sama aja gitu ya walaupun kita istilahnya ganti kipas tapi masih bisa dipakai sayang ya kan nah kan jadi seperti ini cara memasangnya tuh bisa kita kaitkan kembali cuman ditekuk luang kita bisa menggantinya dan juga ini kipasnya masih warna putih ya jadi masih bisa berwarna gitu kan warnanya dari RGB RAM Oke saya rasa udah cukup jelas ya daripada kita membeli hitsing fan baru ya harganya lebih mahal mendingan kita kita beli fan nya doang ya cuma 50ribuan sampai 70ribuan udah dapat fan baru ya ya walaupun nggak cocok ya secara bentuk bisa kita akal-akalin ya sampai dia bisa nempel di hitsing fan nya gitu oke mungkin segini dulu video dari saya semoga video bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye